Dulu aku tuh paling males kalo masak telur pake pan stainless kayak gini Soalnya suka lengket-lengket dan susah dibersihinnya Tapi setelah aku tau cara seasoning wajan stainless kayak gini Jadinya sekarang kalo masak telur dadar pake panci stainless kayak gini tuh gak ada masalah lagi Sepertinya temen-temen liat tuh pancinya ini bersih banget dan gak ada yang nempel ya tuh Ini beneran tanpa diedit ya jadi ini bener-bener gak lengket Nah ini cuma masak telur biasa tapi aku tetep rekam ya Disini aku mau masak telur dadar disini aku pake 4 butir telur Biasanya kalo mau telur dadarnya lebih wangi aku tambahin dengan tumisan bawang Cuma biasa kalo bawangnya aku tumis dulu pake pan yang sama Lalu lanjut untuk dadar telur masih ada bagian-bagian yang masih lengket Jadi kali ini aku skip dulu untuk tumisan bawangnya Untuk kali ini telur dadarnya nanti gak aku kasih tumisan dan hanya aku kasih daun bawang iris Daun bawangnya gak aku tumis dan ini langsung aku campur aja ke telurnya Dan aku tambahin dengan sedikit garam Garamnya disesuaikan aja ya dengan selera aku takut kasih Nah aku pake dikit aja lalu tambahin micin dan juga aku kasih merica sesuai selera Lalu tinggal dikocok rata telurnya ya Pastikan kocokan telurnya ini tercampur rata ya putih dan kuningnya itu bener-bener menyatu Dan ini cara aku seasoning wajan Pertama wajannya aku panasin dulu Nah ini aku tes ternyata masih ada bagian yang belum sempurna panasnya Kalo panasnya udah pas kita tuang air nanti akan ada butiran-butiran Nah tapi di bagian sini masih ada yang belum panas ya Lalu wajannya aku panaskan lagi di bagian tadi yang belum cukup panasnya Untuk masak telur dadar ini aku mau pake minyak daun bawang ini Minyak daun bawang ini bikin telurnya nanti jadi lebih wangi Resep minyak daun bawang ini sudah aku share juga ya Tuangkan minyak secukupnya diratakan supaya nanti bagian pannya ini terbalur minyak ya Supaya nanti gak lengket Setelah itu aku kecilin dikit apinya Dan ini kalo udah panas minyaknya baru mulai kita masak telur dadarnya Sebelum telurnya dimasukin ke pan Aku kocok-kocok lagi supaya nanti daun bawangnya lebih merata aja sih Oh iya kalo pake pan begini Usahakan jangan pake api terlalu besar supaya gak cepet gosong Disini aku pake api sedang Telurnya ini tinggal dimasak aku tunggu sebentar dan ini aku mau geser-geser Kalian liat tuh ini gak lengket ya Aku geser-geser gini supaya nanti matangnya lebih merata aja sih Ini hanya cara aku masak telur dadar dan setiap orang punya cara masing-masing Jadi kalian bisa sesuaikan atau bisa tiru seperti yang aku lakukan Sesekali pannya aku geser supaya nanti panasnya lebih merata Dan sekali lagi aku tekankan ini cara ala aku aja ya Dan biasanya untuk mengecek telurnya ini udah matangnya pas atau belum Aku intip dulu dengan cara diangkat sedikit Kalo warnanya udah pas baru kemudian siap diangkat Karena telurnya ini ukurannya agak besar Jadi aku belak aja telurnya supaya gampang ngebaliknya Sebiar gak berantakan Dan kalian liat ini bener-bener tidak lengket ya tuh Dibalik jadi tetep cantik Sebenernya kalo untuk masak telur dadar Paling enak tuh kalo pake minyak agak banyak kan Jadi telurnya tuh lebih wangi Tapi untuk kesehatan jadi aku pake minyaknya secukupnya aja Yang penting pannya ini terbalur dengan minyak Kalo minyaknya lebih banyak Biasa telurnya juga lebih wangi Dan telurnya ini sudah matang Ini aku goyang-goyang tidak lengket ya Telurnya juga gak keliatan terlalu berminyak Karena tadi aku pake minyaknya secukupnya ya Kalo biasa yang minyaknya agak banyak Telurnya pasti akan terlalu berminyak Semoga info ini berguna Buat temen-temen yang punya panci Stainless kayak gini Dan bingung cara pakenya kenapa lengket Dan usahakan pilih panci stainless yang tebel ya bahannya Kalo panci stainlessnya agak tipis Biasanya lebih cepet gosong Selamat mencoba dan semoga berguna ya infonya Happy cooking dan enjoy